Hai bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh baik kembali lagi channel SF official Oke pada video kali ini saya akan bahas seputar pengisian evolusi diri madrasah untuk tahun 2023 yaitu banyak teman-teman yang bertanya mengenai batas akhir untuk pengisian EDM di tahun 2023 Oke sebelum kita lanjut ke pembahasan bagi teman-teman yang belum subscribe channel ini ya silahkan di subscribe terlebih dahulu dan juga jangan lupa untuk nyalakan lonceng notifikasi ya agar nanti teman-teman tidak ketinggalan update update terbaru dari channel ini ya Oke yang telah subscribe terima kasih ya mudah-mudahan channel ini bisa terus memberikan wabarakat Oke langsung saja ya kita ke pembahasan yaitu mengenai batas akhir untuk pengisian atau pengerjaan evaluasi diri madrasah yang mana yang banyak beredar ya di teman-teman operator yaitu postingan ini yang mengatakan bahwa batas akhir untuk pengerjaan EDM itu tanggal 30 Desember ya ah dan ternyata ada teman yang sudah mengkonfirmasi ke tim bos pusat itu bahwa edaran yang ada ini bukan dari edaran resmi tim bos pusat yang mana artinya ini tidaklah resmi namun eh di luar itu ya teman-teman eh teman-teman itu diwajibkan untuk tetap mengerjakan EDM namun untuk batas akhirnya itu belum ditentukan ya yang mana kita juga pelajari dari tahun-tahun sebelumnya ya bahwa untuk pengerjaan EDM ini wajib diselesaikan sebelum penyusunan rekam untuk tahun 2024 yang mana hingga saat ini ya di rekam untuk pagu definitif rekam tahun 2024 itu belum dapat diambil atau belum dapat ditarik ya yang artinya hingga saat ini pengerjaan EDM itu belum dalam artian belum diwajibkan namun kita tetap harus mengerjakannya ya nah nanti jika misal pagu definitif sudah dapat ditarik dan rekam sudah dapat dikerjakan nah pengerjaan rekam itu sudah wajib diselesaikan ya yang mana artinya pertanggal 29 Desember ini untuk pengerjaan rekam itu belum diwajibkan atau diharuskan namun tetap wajib atau tetap dikerjakan untuk menunggu pagu definitif untuk tahun 2024 ditetapkan ya mengapa saya bilang demikian karena EDM ini adalah syarat wajib untuk mengisi rekam jadi untuk batas akhir pengisian rekam itu belum dapat ditentukan sebelum pagu definitif ini sudah ditetapkan nah misalkan pagu definitif itu pada bulan Januari sudah dapat ditetapkan atau dapat dikerjakan artinya rekam itu akan berakhir pada bulan Januari nah misalkan ditetapkan pengerjaan rekam itu wajib selesai tanggal 15 Januari artinya EDM itu harus selesai sebelum tanggal 15 Januari nah pertanggal 29 Desember ini pagu definitif belum ditetapkan yang mana artinya untuk EDM itu bukanlah batas maksimal tanggal 30 Desember tapi yang bisa saya sampaikan bahwa EDM itu dapat dikerjakan selama belum ditetapkan pagu definitif mengapa demikian karena EDM itu adalah syarat wajib untuk pengerjaan rekam nah jika rekam belum ditetapkan pagunya berarti kita itu belum dapat mengerjakan rekamnya nah hingga hari ini juga ya teman-teman untuk portal rekam itu banyak yang akses nah otomatis itu akan download ya seperti sekarang yang wajib teman-teman selesaikan pertanggal 15 Januari itu adalah realisasi rekam nah ini adalah wajib bagi teman-teman yang belum menyelesaikan realisasi rekamnya gara-gara EDM sebaiknya mengerjakan terlebih dahulu realisasi rekam dan tentunya EDM disini ada buku kas atau laporan pertanggung jawaban yang wajib teman-teman upload di EDM jadi tentunya LPJ ini adalah hal utama yang perlu teman-teman kerjakan terlebih dahulu sebelum mengerjakan EDM oke teman-teman yang membutuhkan bukti fisik nanti teman-teman saya share ya di deskripsi dan juga di postingan sebelumnya mengenai EDM ini tentu saya sudah share ya contoh-contoh untuk bukti fisik EDM ini ya dan per hari ini ya sudah sangat lalot ya untuk portal EDM dan rekam ini karena data di rekam itu ditarik juga di EDM sehingga server itu lalot ya jika ingin teman-teman atau ingin lancar sebaiknya teman-teman mengerjakan EDM itu di malam hari ya oke mungkin itu aja ya untuk informasi mengenai kapan batas akhir pengerjaan EDM ini bisa saya simpulkan bahwa EDM itu bukanlah tanggal 30 Desember batas akhirnya namun sebelum atau sebelum pagu definitif ditetapkan rekam EDM itu belum berakhir ya oke ingat ya teman-teman jika tidak ingin ketinggalan silahkan di subscribe ya channel ini mudah-mudahan channel ini bisa terus memberikan wafat mungkin cukup sekian untuk informasi kali ini sekali lagi subscribe ya karena subscribe itu gratis jika misal ada kekurangan mohon di maafkan dan jika ada pertanyaan silahkan ditanyakan di kolom komentar ya oke sekian wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh